Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Jendroma teknik ya salam oke guys kali ini kita mau pasang bagaimana caranya pasang kopler ya kopler SH20 nah kita lihat dulu disini ada ada selang selang kompresor ada ini seprotan angin ada ada tribun ini tribun atau lempaking ini banyak di bengkel-bengkel nah ini dia nah dikasih disini ada sh ya ini sambungan sh20 ya ada lagi ini sambungannya yang teg terte ini tiga lubang meter T ada juga ini 4 cabang ini 4 cabang gas ini nanti kita mau pasang di depan buat instalasi tiga tiga atau empat tiga atau dua lubang nah disini bagaimana sih caranya pasang kopler agar tidak kerembes atau wanginya keluar kita disini menggunakan ini guys tribun guys tribun ini paking paking karet ya ini dia waterproof ini untuk mengatasi yang bocor-bocor pada paking motor atau yang lain-lain nah disini caranya kayak gini guys kebetulan disini kalau ada lebih baik pakai ini guys pakai ring cincin ya yang bisa diputar itu disininya kebetulan belum datang jadi disini saya ya nanti kemungkinan menggunakan kawat dulu ya karena belum datang kita udah besen lagi kehabisan nah itu lebih baik pakai ring itu gas pakai ring yang bisa disetel di ujung sini gas kebetulan kita lagi habis lagi pesen belum datang nah ini kita pakai cara sederhana aja dulu ya Bagaimana caranya ini biar enggak rembes atau bocor nah ini gas langsung disini Oh ya di sini sh20 untuk sambungan kong asal ini sp20 ya kalau saya SF atau sp20 ini sambungan seperti ini guys saya lupa nih nah ini itu sambungannya sh20 ya caranya kayak gini gas kalau kita mau nyambung ini ini nggak bisa ditekan ya enggak bisa ditekan gini jangan bakal masuk karena disini ada pelor kita bisa lihat di dalamnya Hai Nah di sini ada pengunci pelornya tugas yang bulat-bulat itu itu pelor ini untuk poncian di sini ini gas nih cara masukin gampang wajah kita tarik tinggal tarik aja ke belakang nih lagi belakang naik tinggal ini masukin nah tekan sambil tekan ya karena disini ada pernya di dalam ada per sama sil tetakan nah baru kita lepas nah seperti kayak gini guys ini kenceng nah cara kayak gitu guys cara masukinnya kecara bukanya sama guys kita tinggal tarik belakang ini tekan dulu tekan yang sebelah kiri nah ini kita tarik belakang nah baru tarik nah kayak gitu guys jadi kita tarik tekan ke belakang baru kita masukin kita tekan ininya kita tekan ya yang ini kita tekan kalau kita dorong aja nah kayak gitu guys Hai ya kalau mau enak gampang masukinnya disini kita kasih pelumas tugas di bagian sini kita kasih pelumas guys nih bentar mana ngeblur 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 nah di bagian sini kita kasih pelumas tugas nih pakai gemuk atau pelumas itu bebas yakni disininya jadi biar speron ini biar licin gas kayak gitu guys jadi kita tarik kita tarik kalau kita tekan nah kita dorong kedepan nah gitu guys ini langsung kenceng oh ini coblok ini coblok karena ini kita nanti mau dilangsungin nah ini untuk contoh aja ya gitu guys nah cobotnya kayak gitu ya sama ini untuk sambungan nanti di atas kita di depan bengkel ini sambungan sama juga ini bersama ini sambungan ini kita taruh rapikan kita mau pasangin ya biar garam beskis kita pakai ini tribun ya ini tribun kita bisa lihat nah tribun Eko ini banyak toko di toko di toko di toko di bengkel atau toko sperpat nah ini kita oleh sinur gas oleh sini aja secukupnya ini agar tip angin tidak rembes guys seperti kayak gini seperti kayak gini kita masukin ya secukupnya ya kita kasihnya secukupnya ini biang garam besarnya guys Nah lalu kita masukin ke lubang ini gas sini ada perlu tenaga ya masukin Wah tekan guys Wah kita tekan nih sederhana sepaket tenaga gas Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah masuk juga guys Alhamdulillah masukin dengan sempurna masukinnya jangan pakai minyak ya gas atau oli atau pelumas ini nanti bahan remes nanti disini kita tinggal bisa tinggal pakai kawat bisa atau pakai ring itu ring kayak di kompor gas itu bisa mengoncian ring karena kebetulan lagi kosong atau enggak ada kita lagi mesen belum datang jadi sementara kayak gini lu gas nanti kita masukin ringnya dari ujung sislang ini guys jadi kayak gitu guys cara masangnya disini tinggal kita nunggu kering aja guys jadi putar ya nanti tinggal pakai kawat jadi biar kelihatan lebih rapi dan tidak rembes intinya magas oh iya ini merekapernya ini ini nonem ya guys ya ini nonem gas ini banyak di allshop kalau mau lebih bagus ada lebih bagus tapi ini juga udah lumayan bagus ya ya harganya sekitar 10.000 ke atas ya 10.000 ke atas berbeda-beda sih ini saya beli di allshop tapi kalau di toko sekitar kalau tekiro itu 25.000 ya 25 sampai 30.000 ke tekiro kalau ini mereknya nonem ya ini enggak ada mereknya Hai mudahan awet dah penggawet baru kita ganti yang bagus guys jadinya kayak gini gas lebih rapi nanti tinggal pakai kawat kalau pakai kering ya jadi enak nanti mau dipasang di depan bengkel kita guys kayak gitu guys cara pasangnya jadi lebih enak nah tinggal tarik fokuskan dulu tarik ke belakang tinggal ini ditekan tetep depanin udah guys tuh kenceng seperti itu guys cara pemasangannya ini juga sama guys ini sama ini buat di depan ini untuk sambungannya jadi kita kalau nyomot-yomot lebih enak guys pakai sambungan kayak gini ini sambungan untuk ke kompresor langsung juga bisa atau nyambung ke yang bautnya pas pokoknya ya sama juga ya udah udah berkarat ini udah nggak dipakai guys yang kuningan ini untuk sambungan sambungan selang tegas jadi kis kayak gitu aja kes ya tutorialnya nanti ini bisa saya sementara tapi pakai kawat dulu boleh belum datangnya kita mesennya cara pasang koplernya kayak gitu guys oh iya di sini ukuran selangnya ini saya menggunakan merek ya ya merek Yukido merek Yukido guys ya dengan ukuran ukuran 8,5 kali 14 mm nah kayak gitu guys ini harganya sekitar Rp80.000 kalau nggak salah deh ini harganya Rp80.000 selang ini 10 meter kalau nggak salah guys Rp80.000 beda-beda sih tergantung toko penjualnya oke guys ya pasti berbeda-beda harganya tidak tidak bisa menjadi patokan ini lumayan bagus ya selangnya dia lentur gas lentur lentur dan kuat juga sih kelihatannya guys ini karena sudah SNI oke guys gitu aja dari saya jangan lupa like subscribe dan komen guys ya agar channel ini yang dapat berkembang Oke semoga sehat terus saya Tavia demukan rezekinya salam kuku ireng